Intro Setelah sebelumnya rilis terlebih dahulu di China, kini lini smartphone Realme 11 Pro dan juga 11 Pro Plus telah resmi melakukan debut secara internasional. Secara spesifikasi, kedua smartphone ini terbilang memiliki spesifikasi dan fisik yang terbilang mirip. Mulai dari penggunaan chipset Dimensity 7050 menggunakan layar AMOLED Full HD Plus 120Hz berukuran 6,7 inci hingga telapisnya dengan tampilan Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Poin yang membedakan Realme 11 Pro dan juga 11 Pro Plus hanya terdapat di bagian kamera dan baterainya, dimana Realme 11 Pro memiliki konfigurasi kamera utama 100MP yang didampingi dengan lensa selfie 16MP. Sementara untuk Realme 11 Pro Plus menggunakan kamera utama beresolusi tinggi 200MP dengan kemampuan kamera selfie 32MP. Terkait harganya, Realme 11 Pro sudah bisa didapatkan di India mulai tanggal 16 Juni dengan harga mulai dari Rp 23.999.000 atau sekitar Rp 4,3 juta untuk varian 8x128GB. Sedangkan untuk Realme 11 Pro Plus sudah bisa mulai dibeli pertanggal 15 Juni 2023 dengan harga mulai dari Rp 27.999.000 atau sekitar Rp 5 juta untuk varian terendah 8x256GB. Render desain resmi dari smartphone flagship terbaru Xiaomi yaitu Xiaomi 14 Pro diketahui baru saja bocor ke jagad dunia maya. Hal tersebut diketahui dari sebuah postingan akun Twitter Ice Universe yang memperlihatkan gambar render desain 3 dimensi dari Xiaomi 14 Pro. Meskipun secara sekilas, desain layar lengkung pada gambar tersebut masih terbilang mirip dengan Xiaomi 13 Pro, namun jika diperhatikan secara lebih detail, bezel yang digunakan Xiaomi 14 Pro akan terlihat lebih tipis. Selain bocoran desain, terkait spesifikasi dari Xiaomi 14 Pro bahkan juga telah beredar di dunia maya. Mulai dari penggunaan chipset Snapdragon 8 Gen 3 nantinya, menggunakan baterai jumbo 5000 mAh berkemampuan 120W fast charging hingga teknologi wireless charging 50W. Setelah pihak Apple secara resmi memperkenalkan tampilan iOS dan iPadOS terbarunya mereka, akhirnya terkuat fakta yang mengejutkan, bahwa varian iPhone X dan juga iPhone 8 Series sudah tidak bisa lagi menikmati updatean software terbaru tersebut ke depannya. Keputusan ini diambil akibat chipset Apple A11 Bionic yang digunakan oleh iPhone 8 Series dan iPhone X yang dinilai sudah terlalu lawas untuk menjalankan sistem terbaru iOS 17 nantinya. Brand asal Korea Selatan, yaitu LG, baru saja memperkenalkan produk tablet super jumbo terbarunya mereka yang memiliki desain persis dengan sebuah copper. Tablet yang diberi nama LG Standby Migo ini memiliki bentang layar LED seluas 26 inci Full HD yang dilengkapi dengan case besar berbentuk copper sehingga bisa dibawa ke lokasi manapun sesuai kebutuhan. Kelebihan yang dibawa oleh LG Standby Migo ini antara lain sudah support HDR10 dan Dolby Vision bisa bertahan dalam penggunaan selama 3 jam non-stop hingga didukung Dolby Atmos untuk meningkatkan experiences dari sisi audionya. Sementara untuk fitur lain yang disematkan, tablet ini juga dilengkapi dengan konektivitas WiFi 5, Bluetooth 5.0, port USB 2.0, port HDMI, hingga juga memiliki 1 unit remote control sebagai pilihan untuk mengoperasikan perangkatnya. Terkait harganya, tablet berukuran super besar ini sudah bisa didapatkan dengan harga 900 USD atau sekitar 13,4 juta rupiah di pasar Korea Selatan. Brand smartphone raksasa asal Tiongkok yaitu Vivo diketahui baru saja memperkenalkan Vivo V29 Lite yang juga diketahui merupakan produk rebranding dari Vivo Y78 5G. Smartphone mid-range terbaru Vivo ini akan hadir membawa layar AMOLED Full HD Plus berukuran 6,78 inci 120Hz menggunakan chipset Snapdragon 695 yang dipandukan dengan RAM sebesar 8GB dan storage 128GB. Dari sisi fotografi, Vivo V29 Lite akan mengandalkan lensa utama berukuran 64MP dengan dukungan OIS yang didampingi dengan dua lensa bokeh dan juga makro. Sementara untuk ketahanan baterainya, smartphone ini akan membawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh lengkap dengan teknologi pengisian dengan cepat 44W. Terkait harganya, Vivo V29 Lite bahkan sudah bisa mulai dipesan di negara Ceko dengan harga mulai dari 359 Euro atau sekitar 5,8 juta rupiah. Setelah sukses dengan konsep smartphone flagship mungil di Zenfone 8 dan juga Zenfone 9, kini kiat yang sama akan segera diterapkan kembali oleh pihak Asus dengan merilis Asus Zenfone 10 pada tanggal 29 Juni mendatang. Sedikit informasi yang bisa didapatkan dari beberapa teaser yang tersedia bahwa Zenfone 10 masih akan bertahan dengan layar berukuran 5,8 inci. Akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8G2, kemudian memiliki kemampuan stabilisasi gimbal 8 sumbuh untuk perekaman videonya, hingga dipercaya sudah akan support dengan teknologi pengisian daya cepat secara wireless. Setelah baru saja sukses membuat gempar dunia gadget dengan Infinix Note 30 Pro, kini brand Tiongkok yang identik dengan warna hijau ini kembali membuat kaget para pecinta gadget Indonesia dengan memperkenalkan ponsel dengan gabungan RAM total 21GB termurah di Indonesia. Selain membawa konfigurasi RAM 12 plus 9GB extended RAM yang dibandukan dengan storage 256GB, performa dapur pacunya juga akan didorong dengan chipset Dimensity 8050 berfabrikasi 6nm. Layarnya pun juga sudah cukup mumpuni dengan bentang layar seluas 6,67 inci Full HD Plus 120Hz, kemudian berpanel AMOLED, punya konektivitas NFC, sudah stereo speaker, hingga sudah tersertifikasi IP53 tahan air dan juga tahan debu. Hal yang tidak kalah menarik adalah dari sisi baterainya, dimana baterai 5000 mAh di handphone ini sudah mendukung fitur 86W fast charging menggunakan kabel, kemudian 50W secara wireless mendukung reverse charging untuk device lain, hingga memiliki fitur bypass charging yang cocok untuk bermain game. Sementara dari harganya, Infinix Note 30 VIP diketahui akan dijual dengan harga 299 USD atau sekitar 4,4 juta rupiah. Meskipun masih belum diketahui apakah Redmi 12 akan segera resmi atau tidak, namun sebuah capture gambar resmi dari Xiaomi Portugal memperlihatkan bahwa smartphone Redmi 12 sempat dipublikasikan, meskipun saat ini sudah tidak dapat diakses. Gambar tersebut diseberluaskan oleh salah satu pembocor gadget ternama di Twitter, dimana dalam gambar tersebut terlihat beberapa spesifikasi utama dari Redmi 12 nantinya, mulai dari layar seluas 6,79 inci Full HD+, berdesain dot display, membawa kamera 50MP di belakang, menggunakan chipset Mediatek Helio Gear 88, hingga baterai berkapasitas jumbo 5000 mAh. Namun sayangnya, hal yang cukup mengagetkan dari sisi harganya, dimana dari gambar tersebut, diketahui ponsel ini akan dijual dengan harga 2.09,99 euro atau jika dirupiahkan menjadi 3,3 juta rupiah. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar terupdate dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Brand Itel yang sempat mengebrakkan pasar Indonesia dengan Itel S23-nya, kini kembali mencoba merusak harga pasar smartphone Indonesia dengan merilis Itel A60s yang membawa day jual utama RAM 4x64GB dan baterai 5000 mAh dengan harga Rp 929.000. Terkait performanya, Itel A60s diperkuat dengan chipset Octa-Core mendukung biometrik pemindahan wajah hingga sudah dijalankan di atas Android 12. Namun sayangnya, Itel A60s hanya bisa didapatkan dengan harga Rp 929.000 pada saat masa promo dengan harga normal Rp 1.299.000. Rp 1.299.000. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.